Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahukah antum tubuh kita ini memiliki 360 persendian Dan setiap persendian wajib atasnya sedekah Jadi dalam satu hari antum harus bersedekah 360 kali Sudahkah antum bersedekah 360 kali dalam satu hari? Nah kalau belum mari kita sholat duha dua rokaat Dalam hadis nabi barang siapa yang mengerjakan sholat duha dua rokaat setiap pagi Maka sedekah atas persendiannya Sedekah setiap persendiannya terhitung lunas Sekarang mari kita sholat duha dahulu Terima kasih telah menonton! 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 sekeliling mualimah nah, mualimah sudah selesai at-tohuru syaturul iman artinya kebersihan itu sebagian dari iman jadi, mari menjaga kebersihan di sekitar kita agar iman kita bertambah nomis tadi haya namro utra mari kita membaca doa basmala zikir pagi dan doa sebelum belajar ikuti mualimah ya bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Waj'alni min'ibadikassalihin Amin Muraja'ah Surat Al-Baqarah Ayat 25-27 Bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wabashirilladzina amanu wa'amilu assalihati anna laha'u'um Anna laha'u'um jenna'tin tajri min tachtihal anha'ar Kullama'a ruzikoo minhaa min samara'a rizqa Kalu'u hada al-lazi ruzikana min qablu wa'utubihi mutashabihah Wala'um fiha aswajum mutakhkharatun Wala'um fiha khalidun Inna Allah la yastahhi an yatriba masala ma ba'udta ma ba'udta ma fa ma fawqaha Fa'amma al-lazine amanu fiya'lamun anna huul haqq min rabbihim Wa'amma al-lazine kafaru fiya'ulun madha arad Allah bihada masala'a Yudilu bihi kaseira'u wa yahdi bihi kaseira'u wa ma yudilu bihi illa al-fasiqin Al-lazine yenqudun arahda Allah min ba'di misaqih Wa'yakta'un ma'amara Allah bihi an yusale wa yufsidun fi al-ahd Ula'ikahum al-khasirun Sadakallahul azim Pelajaran Hifzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 59 Sebelum kita melanjutkan hafalan Surat Al-Baqarah ayat 59 Terlebih dahulu mari kita mengulang kembali Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 58 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Isra'il Tethkuru ni'mati alati an'amtu alayikum wa'aufu bi-ahdi wa'aufu bi-ahdi Wa'afi bi-ahdikum wa'iyyaya farhabun Wa'aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum Wa'ala takunu oua la ta loginuu awal kafirin bi-ahim Wa'ala ata industruu bi-ahiatisi siamana neu kalila wa'aiya yafattaqoon ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تجلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عزيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة سم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لكومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيرا لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جحرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ Perhatikan, simak dan ikuti Malin akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 59 sebanyak 20 kali secara bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Bagi anak-anak ma'alim yang sudah menghapal surat Al-Baqarah ayat 59 silakan disetorkan kepada ma'alim atau ma'alimahnya Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya mari kita mengulang pelajaran sebelumnya Apa itu idogor? Idogor artinya memasukkan atau menggabungkan Nah, idogor berasal dari bahasa apa? Idogor berasal dari bahasa A Bahasa Arab Yaitu دَغَوْمَ يَدَغَوْمُ Yang artinya memasukkan atau menggabungkan Nah, idogor terbagi menjadi berapa? Idogor terbagi menjadi dua Yaitu Idogor bila bigunah Dan idogor bila gunah Kita sudah bahas kedua-duanya ya Apa itu idogor bigunah? Idogor artinya memasukkan Sedangkan bigunah artinya dengan demu Nah, huruf idogor bigunah ada berapa? Ya, huruf idogor bigunah ada empat Apa saja itu? Wow, min, nun, dan ia Jadi, idogor bigunah adalah Apabila nun mati atau tenwi Bertemu dengan huruf yang empat Salah satu huruf yang empat tadi Maka, cara membacanya yaitu Dengan memasukkan dengan demu Ditahan dua harga Apa contohnya? May, ya, puluh Kalau kalian membacanya Man, ya, puluh Salah ya Yang benar yaitu May, ya, puluh Kemudian yang kedua Yaitu Idogor bigunah Nah, kita ulang lagi Apa arti idogor? Memasukkan atau menggabungkan Bigunah dengan tidak berdemu Ya, mantap Ada berapa huruf idogor bigunah Iya, ada dua Apa saja itu? Huruf lam dan huruf ro Jadi, idogor bigunah adalah Apabila nun mati atau tanwi Bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro Maka, membacanya tidak berdemu Nah, sampai sini paham? Contoh Mir, lo, bi, ka Kalau membacanya Mir, lo, bi, ka Nah, itu salah ya Tidak boleh ditahan dua harga Cara membacanya biasa saja Tanpa dengung Mir, lo, bi, ka Mir, lo, bi, ka Mal, la, ya, na Mal, la, ya, na Jadi, ringkasan hari ini Idogor bigunah ialah Memasukkan dengan dengung Dan idogor bilagunah adalah Memasukkan tadangan tidak berdemu Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham Kita lanjut Judul selanjutnya Yaitu Al-Ipa'la'bu Ayo ikuti mu'alimah Al-Ipa'la'bu Ya Al-Ipa'la'bu Ya Al-Ipa'la'bu Ip-la' Mualimah jelaskan Coba dicatat ya Mu'alimah baca dari atas Al-Ipa'la'bu Ipa'la' Ipa'la'bu Berasal dari bahasa Arab Yaitu Qolabaya'a'la'bu Yang artinya Terbalik Atau membalikkan Secara istilah Ipa'la'b Adalah mengganti Atau membalikkan Bacaan nunmati Atau tanwin Menjadi Mim Karena Bertemu Dengan Huruf Ba' Dan ditahan Dua Harukan Yuk sekarang mari kita tulis Di buku catatan Sains Al-Quran ya Sekarang kita belajar Al-Ipa'la'bu Berasal dari bahasa Arab Yaitu Qolabaya'a'la'bu Ayo ikuti Qolabaya'a'la'bu Lagi Qolabaya'a'la'bu Secara istilah Qolabaya'a'la'bu Apa artinya Terbalik Atau Membalikkan Jadi Ikhla' Artinya Membalikkan Atau Terbalik Sampai disini Taham Arti ikhla' Oke Kita lanjut Ikhla' Secara istilah Ikhla' Adalah Mengganti Atau Membalikkan Bacaan Nunmati Atau Tanwi Menjadi Mim Nah Jadi Apabila Ada Nunmati Atau Tanwi Bertemu Dengan Kurus Bak Bertemu Dengan Kurus Bak Apabila Nunmati Atau Tanwi Bertemu Dengan Kurus Bak Maka Cara Membacanya Yaitu Dibalikkan Menjadi Mim Nah Kemudian Ditahkan Dua Hakan Nah Agar lebih mudah Memahami Kita buat Contoh Contoh Ini kita baca Awalnya Min Min Bak Di Ya kan Min Bak Di Nah Disini Ada Nunmati Nunmati Ini Bertemu Dengan Kurus Bak Nah Jadi Apabila Nunmati Bertemu Dengan Kurus Bak Maka Kita Ganti Bacaan Nunmati Ini Menjadi Min Nunmati Ini Menjadi Min 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 Ba Di Nah Jadi Bacaan Yang Benar Di Min Ba Di Kita Tahan Dua Hakan Yuk Tim Min Ba Di Min Ba Di Min Min Ba Di Nah Sekarang Sudah Tahu Kan Tidak Jangan Lagi Sekarang Sudah Tahu Kan Maka Sekarang Membacanya Min Ba Di Ini Tidak Lagi Ya Sampai Sini Paham Contoh Yang Lain Oke Perhatikan Awalnya Kita Membaca Ini Kol Lamp Daha Ya Kan Sekarang Kita Baca Benar Benar Kol Lamp Daha Nah Disini Tani Bertemu Dengan Kuru Ba Maka Kita Ubah Menjadi Bacaan Min Yang Awalnya Awalnya Kol Lamp Daha Menjadi Kol Lamp Daha Sekarang Kita kan Sudah Derajat Dek Laha Maka Kita Baca Dengan Benar Kol Lamp Daha Daha Ditahan Dua Sal Daha Eh Lamp Daha 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 Biasanya Diaturkan Ditandai Dengan Huruf Min Di Atas Bak Begini Diaturkan Di Atas Huruf Bak Ditandai Dengan Min Agar Kita Ingat Cara Membacanya Dengan Min Oke Sampai Sini Bisa Ditahami Sekarang Kita Ulang Kembali Ikhlak Berasal Dari Bahasa Arab Yang Artinya Itu Kol Labah Ya Kol Labu Apa Artinya Membalikan Atau Terbalik Nah Ada Berapa Huruf Ikhlak Ada Satu Apabila Nun Mati Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Bak Maka Bacaan Nun Mati Atau Tanwin Kita Ganti Menjadi Bacaan Mim Seperti Contoh Yang Tadi Awalnya Min Bak Di Kita Baca Menjadi Min Bak Di Ditahan Dua Harukan Contoh Yang Kedua Awalnya Kita Baca Kol Lamp Daha Sekarang Yang Benar Kita Baca Kol Lamp Daha Sampai Sini Bisa Dipahami Pasti repent Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Disini sudah ada bahasa Arab Kemudian disampingnya sudah ada simbol angkanya ya Jadi mudah dimengerti Ikuti mualimah ya Sifrun, sifrun, sifrun Sifrun, sifrun, sifrun Wahidun, wahidun, wahidun Wahidun, 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 wahidun Wahidun, wahidun, wahidun Apa arti wahidun? Ya, satu Kemudian Isnani 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 Ya Isnani artinya dua Kemudian Salasatun 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 Ya Salasatun Artinya tiga Kemudian Arba'atun 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 Kemudian Khom-satun 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 Kemudian Nah, apa arti sitatun? Ya, sitatun artinya enam Kemudian Ya, sabaratun artinya tujuh Ya, sabaratun artinya delapan Kemudian Tisatun 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 Apa arti tisatun? Ya, benar Tisatun artinya sembilan Mari kita ulang kembali dari atas Ikuti mualimah ya Sifrun nol Wahidun Satu Ithnani Dua Salatatun Tiga Arbaatun Empat Khum Satun Lima Sitatun Enam Sabaratun Tujuh Samanyatun Delapan Tisatun Sembilan Kemudian Kemudian sekali lagi Sifrun Nol Wahidun Tha Wahidun Satu Ithnani Dua Thalatatun Tiga Arbaatun Empat Khumsatun Lima Sitatun Enam Sabatun Tujuh Samanyatun Delapan Tisatun Sembilan Kemudian setelah kita mengenal nama-nama bilangan satuan yang dimulai dari nol sampai sembilan Sekarang kita akan mengenal nama-nama bilangan belasan dimulai dari sepuluh sampai dengan sembilan belas Ikuti mu'alimah ya Asyaratun 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 Kemudian Sebelas Kemudian, setelah sebelas, ada dua belas. Isna asyaruh, isna asyaruh, isna asyaruh, isna asyaruh. Kemudian, tiga belas. Salasata asyaruh, salasata asyaruh, salasata asyaruh. Kemudian, empat belas. Arba'ata asyaruh, arba'ata asyaruh, arba'ata asyaruh. Kemudian, lima belas. Khumsata asyaruh, khumsata asyaruh. Khumsata asyaruh, khumsata asyaruh. Kemudian, enam belas. Sittata asyaruh, sitata asyaruh, sitata asyaruh. Kemudian, tujuh belas. Sabah'ata asyaruh, sabah'ata asyaruh, sabah'ata asyaruh. Kemudian, delapan belas. Sabah'ata asyaruh, sabah'ata asyaruh, sabah'ata asyaruh. Kemudian, sembilan belas. Tisata asyaruh, tisata asyaruh, tisata asyaruh. Mualimah ingatkan kembali, di angka belasan, kalian harus ingat, dimulai dari tiga belas sampai sembilan belas, Kalimat yang awalnya, salathatun, ketika di angka belasan, menjadi salathata. Di belakangnya, kita tambah asyaruh. Begitu juga seterusnya, yaitu empat belas. Yang awalnya, ar-ba'atun. Karena, dalam bilangan belasan, maka berubah menjadi ar-ba'ata. Kita tambah asyaruh. Begitu juga di angka lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, dan sembilan belas. Khusus di angka sebelas dan dua belas, itu harus diingat. Mengenal kembali, al-adadu. Angka, nama-nama bilangan puluhan. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, delapan puluh, sembilan puluh, itu termasuk dengan bilangan puluhan. Sekarang, kita ubah angka-angka tersebut ke dalam bahasa Arab. Sepuluh, asyaratun, asyaratun, asyaratun. Mari ikuti mu'alimah ya, agar mudah mengingatnya. Dua puluh, asyaruna, 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 asyaruna. Tiga puluh, asyaruna, asyaruna, asyaruna. Tiga puluh, salasuna, salasuna, salasuna. Empat puluh, arbauna, arbauna, arbauna. Lima puluh, khomsuna, 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 khomsuna. Enam puluh, situna, 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 situna. Tujuh puluh, sabuna, sabuna, sabuna. Delapan puluh, sabuna, sabuna, sabuna. Delapan puluh, thamanuna. Thamanuna, thamanuna. Thamanuna, thamanuna. Sembilan puluh, tisuna. Cara membaca angka atau bilangan dari dua puluh sampai sembilan puluh sembilan adalah Satuan dahulu, kemudian puluhan. Contoh, dua puluh satu. Satunya dulu, baru dua puluh. Ikuti mu'alimah ya. Dua puluh satu. Wahidun waishruna. Coba ulang kembali. Kemudian dua puluh dua. Isnani waishruna. Isnani waishruna. Kemudian dua puluh tiga. Salasatun waishruna. Salasatun waishruna. Salasatun waishruna. Kemudian dua puluh empat. Ar-ba'atun. Ar-ba'atun waishruna. Ar-ba'atun waishruna. Ar-ba'atun waishruna. Ar-ba'atun waishruna. Kemudian dua puluh lima. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Kemudian dua puluh tujuh. Saba'atun waishruna. Saba'atun waishruna. Dua puluh delapan. Saba'atun waishruna. Saba'atun waishruna. Kemudian dua puluh sembilan. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Kemudian tiga puluh. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Kemudian empat puluh. Ar-ba'una. 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 Empat puluh empat. Sitatun waishruna. Kemudian empat puluh enam. Sitatun wa ar-ba'una. Sitatun wa ar-ba'una. Sitatun wa ar-ba'una. Sitatun waishruna. Kemudian lima puluh. Khom suna. Khom suna. Khom suna. Khom suna. Khom suna. Khom suna. Lima puluh lima. Sitatun waishruna. Kemudian enam puluh enam. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Sitatun waishruna. Kemudian tujuh puluh tujuh. Saba'atun waishruna. Saba'atun waishruna. Saba'atun waishruna. Saba'atun waishruna. Delapan puluh delapan. Sama'atun waishruna. Sama'atun waishruna. Sama'atun waishruna. Sembilan puluh delapan Thamaniyatun watis'uuna Thamaniyatun watis'uuna Sembilan puluh sembilan Thamaniyatun watis'uuna Thamaniyatun watis'uuna Tis'atun Wadis'una Sampai sini pelajaran kita hari ini Semoga Allah selalu Mempermudah kita dalam belajar Amin Nah khajib bilhamdallah Alhamdulillah Yobbilalamin Subhanallahumma Wabihandika Ashhadu Alla ilaha Illa anda Astaghfiruka Wa atubu ilaih Ya Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh